Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Dewan Pers Republik Indonesia meminta seluruh perguruan tinggi ilmu komunikasi di Jawa Barat agar mencetak bibit-bibit wartawan profesional yang siap bekerja. Hal tersebut mengingat ketatnya persaingan dunia jurnalistik yang telah dimasuki wartawan Asia yang bekerja di sejumlah perusahaan media di Indonesia. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia Yosef Adi Prasetyo meminta seluruh perguruan tinggi ilmu komunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPICOM Jawa Barat mampu mencetak calon wartawan yang profesional dan berkompeten. Hal tersebut mengingat banyak wartawan yang tidak kompeten dan menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok terutama pada tahun politik seperti sekarang. Selain itu, maraknya serbuan jurnalis asing di sejumlah kantor media di Indonesia pun menjadi salah satu penghambat berkembangnya media di tanah air. Yosef mengatakan perguruan tinggi ilmu komunikasi harus mampu menjadi kawah candra di muka wartawan profesional dan siap bersaing dengan wartawan asing. Jadi begini ya, perguruan tinggi ini adalah candra di mukanya, bibit-bibit wartawan muda masa depan. Nah, kita tahu banyak pemuda kita masuk perguruan tinggi berharap bisa mendapatkan ilmu yang kemudian konek dengan industri yang sifatnya terapar. Nah, karena itulah perguruan tinggi yang punya ilmu komunikasi, khususnya jurusan jurnalistik, sangat diperlukan. Kenapa? Karena kami sedang mendorong uji kompetensi wartawan. Kita sedang melakukan verifikasi perusahaan-perusahaan. Wartawan Indonesia harus memiliki latar belakang pendidikan yang bagus supaya bisa bersaing dengan teman-teman mereka dari Malaysia, dari Singapur, dari Hongkong yang sekarang mulai banyak melirik industri pers di Indonesia. Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi ilmu komunikasi akan terus bekerja keras mencetak calon wartawan profesional seperti yang diinginkan Dewan Pers. Mahasiswa ilmu komunikasi harus dibekali pengetahuan tentang jurnalistik dimulai dari cara menulis, mengedit suara, hingga mengambil dan mengedit foto atau video. Lembira sekali ya, terkait dengan statement atau pernyataan Pak Ayolana selaku kepada Dewan Pers Indonesia, karena itu berarti kabar baik untuk kami. Artinya kami juga, nomor satu memang dari sejak jurusan jurnalistik atau yang dikomunikasi keberdiri di negeri ini, tentunya menjadi bagian yang ikut juga mencerdaskan kemampuan jurnalisme dan kemampuan wartawan Indonesia. Dengan terus ditingkatkannya sumber daya manusia, calon wartawan di perguruan tinggi komunikasi diharapkan dunia jurnalistik Indonesia mampu bersaing dengan internasional. Selain itu, seluruh wartawan di Indonesia dapat bekerja profesional dengan dasar ilmu pengetahuan yang cukup.